Nah yang satu ini dijamin Tommy gak bakalan pengen ngedip karena ada yang cantik-cantik. Jadi penasaran ya. Jadi gini Tom, persembahan 30 tahun berkarya, desainer kondang Ane Avanti meluncurkan kebaya khusus bagi pramugari Garuda Indonesia. Wow, ini cantiknya Indonesia bahkan kelihatan semakin cantik karena pramugarinya pakai kebaya yang benar-benar Indonesia banget. Dan tau gak sih, ternyata ini ya, sang maestro Ane Avanti itu membuat karya ini dengan penuh filosofi. Ini dia. Cantik, menawan, mewakili keanggunan perempuan Indonesia. Ya, inilah yang ditampilkan pramugari Garuda Indonesia dengan seragam barunya. Seragam berupa kebaya brokat ini dinamakan kebaya pertiwi karya desainer ternama Ane Avanti. Kebaya pertiwi resmi dirilis Rabu sore kemarin. Dalam penerbangan Garuda Indonesia GA-238 Rute Jakarta-Semarang. Beragam filosofi ternama dalam tiap sisi kebaya. Mulai warna merah muda sebagai simbol kelembutan. Sampai motif kain buketan, tanda kewibawaan. Hari ini adalah bagaimana pertama kalinya kebaya pertiwi. Saya persembahkan untuk Garuda dan diperkenalkan secara luas untuk masyarakat secara umum. Dan saya berbangga, bahagia, karena saya ingin peluncuran ini menjadi sejarah juga bagi saya dan bagi kota saya Semarang. Tajuman sedap dipandang, kebaya pertiwi juga nyaman dipakai para pramugari selama penerbangan. Meski berkebaya, para pramugari tetap bisa beraktifitas dan luasa. Ini warna kaki, ada artinya katanya ini, warnanya ini sama dengan warna kulit. Artinya itu kulit itu dilembangkan sebagai ibu. Ibu itu yang selalu menemani perjalanan kita. Jadi ini bukan hanya bagus, cantik, tapi perlu makna. Peluncuran kebaya pertiwi sebagai tanda 30 tahun kipra sang desainer di industri fashion tanah air. Selain dirilis kebaya baru, acara juga diisi dengan bagi-bagi kain batik untuk para penumpang. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET. Ini kan Tommy bawaannya pasti pengen terbang. Iya, kemana ya abis ini ya? Alasan ya kan? Oke, ikutnya pola informasi ini sekali di menutup NET News hari ini. Saya Rahma Hayyunding Dian. Saya Tomir Santo, selamat siang dan... Have a good day. Have a good day. Have a good day. Have a good day. Terima kasih. Terima kasih.